Gue jujur kaget banget sama kritikan Ahok ke Jokowi yang belak-belakan ngomong Jokowi gak bisa kerja, buset. Coba kalian tonton video ini deh. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota, terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Saya lebih tahu, makanya saya gak enak ngomong depan umum, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Uruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, kuar-kuar, kuar-kuar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, gak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, kuar-kuar, kuar-kuar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Yang mulutnya ember, mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Uruk, bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, kuar-kuar, kuar-kuar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, gak ember. Sesudah jadi gubernur, dikasih jabatan, kuar-kuar, kuar-kuar, masuk penjara. Ahok itu bahaya mulutnya. Akhirnya kita terus terang. Satu hari, waktu dia kampanye dengan gubernur pertama, dengan Pak Jokowi, setengah dua belas datang di sini. Di rumah ini. Ini rumah saya tinggal. Minta perlindungan. Pak, minta tolong Pak saya dilindungi. Kenapa? Ya Pak, saya buat kampanye saya ngomong salah tentang agama. Saya mau dikeroyak orang. Tapi, kerana itu saya bilang, saya ini anak buahnya, Pak JK, Ketua Dewa Musjid. Dia aman. Saya bilang, ini orang bahaya. Yang kedua bikin lagi masalah. Di pulau itu. Jadi, bahaya nih kalau jadi gubernur. Bisa siberkai semua orang surat agama. Berhianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Aku mau buka ini ya. Aku jelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia. Kalau Anda mau buka. Hasil survei, kenapa seorang Sandiaga Uno berani dimajukan oleh Gerindra kemudian. Karena hasil survei itu yang nomor top pertama. Jadi wakil Pak Jokowi itu ada Mandi di Miswar. Nomor duanya ada Sandiaga Uno. Saya disurvei itu nomor 12, bos. Dinaikin terus. Sampai kemudian, masukin dua nama. Ini boleh tanya ke orang Gerindra semua kok. Kita buka-buka rekomendasinya. Orang Gerindra udah telefon saya. Mohon maaf, Pak. Emang Gerindra bisa nyalonin gue jadi gubernur? Cuma tujuh kursi? Ini cuma untuk sekejar sampaikan. Nyalonin Ahok nih. Kalau mau buka-bukaan ya. Siap. Siapa bilang Pak Prabowo anti-Cina. Mei 98. Ini bukti mencalonkan Ahok turunan Cina di ibu kota. Kira-kira mau ngomong emosi begini gue nih. Lalu apa yang terjadi? Kemudian udah ngomong ke media. Ada Pak Prabowo. Mohon maaf ya. Kita gak bisa mencalonkan jadi gubernur. Mesti pasangan sama PJIP. Jadi wakil ya. Oke. Bisa jadi wakil. Mohon maaf ya. Rekomendasi karena setelah malu. Karena dari sana surveinya maunya jadi miswar. Bikin rekomendasi Jokowi jadi miswar. Ibu Mega minta dua. Oh ini telefon saya. Masih ada harapan. Tengah-tengah Pak Jokowi gak mau Jokowi-Santiaga Uno. Maunya Jokowi Ahok. Loh. Kok bisa survei paling bawah kok? Karena Pak Jokowi maunya jadi miswar sebetulnya. Jadi belum kenal saya kan. Tapi Ibu Mega. Putusinnya saya. Makanya ada yang bilang begini timnya kali. Apes juga nih dapat turunan Cina Kristen jadi wakil. Gimana mau menang lawan Foke yang Betawi. Mungkin kenapa baju kotak-kotak. Itu baru beri tengah jalan. Karena yang disiapkan tuh baju batik ondel-ondel. Karena buat petawi dong. Kalau Ahok dipasangin petawi lucu-lucu juga nih. Mewak. Video ini merupakan video Ahok. Ataupun Basuti Caya Purnama. Dalam video ini di tanggal 3 Februari terkait statementnya Pak Ahok ketika memberikan paparan dan pembekalan terhadap para diaspora yang ada di Jerman gitu ya. Ataupun warga negara Indonesia yang ada di Jerman. Mari kita tunggu video teman-teman. Saya harus melepaskan jabatan saya. Fahit untuk kemanangan ganjar. Jadi kita tidak menggunakan persepsi yang salah. Kalau kamu merasa ganjar akan kalah. Ini bukan satu putaran. Kamu harus keluar dong. Pada all out perjuangan buat dia. Kalau mereka bilang kalau gitu kamu mau makan apa. Mereka takut-takutin. Ini saya harus sebut namanya lah yang berpulau DPD perjuangan. Telepon saya. Kamu mesti ingat loh. Jasanya loh. Nabi dijadikan komun. Saya bilang saya dijadikan nabi siapa dia. Juga yang dijadikan nabi tau. Ini kalau orang Kristen sahabat sekali itu ceritanya. Jelas-jelasnya gampang banget sama pendeta yang nomor kosong luar. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud gak? Ketika orang mulai teriak-teriak Daud. Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh melaksasa. Ya timbul lah. Dan Saul membunuh Daud. Oke. Jadi dalam video ini ya. Menurut Ahok ada seseorang yang menelpon Ahok. Ya. Diduga ya. Orang yang sudah keluar dari PDI perjuangan. Kalau kita lihat ke belakang. Berarti itu diduga antara Budiman Sudiak Miko. Atau Layak Marwarak Seraib. Ya. Nah. Dalam video ini dijelaskan bahwa. Orang tersebut mengatakan bahwa. Ahok. Lu mesti tahu loh. Siapa yang sudah jadikan lu komisaris utama. Dan Ahok mengatakan. Dia jadiin gua komisaris utama. Tapi dia juga yang menjadikan gua nalapidana. Sungguh sangat aneh teman-teman. Ya. Kalau yang dimaksud itu adalah seperti yang kita duga yaitu Pak Jokowi ataupun yang lain gitu ya. Ini sangat mengherankan bagaimana seorang Pak Jokowi bisa menarapidanakan seseorang. Orang itu bisa dihukum yang pertama karena melakukan kesalahan. Yang kedua dapat dibuktikan dia melakukan kesalahan. Sehingga hakim memponis orang ataupun terdakwa yang diduga keras melakukan kesalahan dengan pembuktian teman-teman. Yang dibuktikan oleh Jaksan Bantuk Umum. Bagaimana ceritanya bisa Pak Ahok itu dinarapidanakan oleh orang. Nah ini kan aneh. Ya. Jadi Pak Ahok, Pak Ahok. Pak Ahok itu jadi narapidana bukan karena orang Pak. Pak Ahok itu jadi narapidana karena Bapak sendiri. Kan Bapak yang mengucap ayat dari kitab suci saudara-saudara kita umat muslim di Kepulauan Seribu. Emang siapa lagi Pak kalau bukan Bapak? Dan akhirnya kasus jadi rame. Saya pada saat itu juga sebenarnya membela Bapak, Pak. Saya juga sampai sebelum putusan hakim diputuskan, saya tetap berkeyakinan bahwa Pak Ahok itu tidak bersalah. Tapi once sudah diputus, Pak, ya. Ada, ada giyum hukum, res judi kata pro veritate habitud. Putusan hakim itu harus dianggap benar dan dijalankan. Nah, bagaimana bisa Pak Ahok mengatakan kesalahan Pak Ahok itu dibebankan kepada kesalahan orang lain. Jadi, sangat disayang sekali nih Pak Ahok, Pak Ahok. Lalu di video selanjutnya teman-teman, ini Pak Ahok juga menyampaikan hal yang sangat menyakiti perasaan saya. Mari kita puken videonya ya. Tapi terutama orang, jangan ditipu pakai partai PSI mengempeskan PDII perjuangan. Jangan mau ditipu karena ada 2 putaran, maka kamu habiskan kuat. Karena korupsi ini lebih besar daripada biaya 2 putaran, 2.6 trading. Jadi, jangan mau ditipu seolah-olah. Semoga mau pindah ke 02, jangan mau pindah ke 03. Tidak ada yang mau nipu Pak Ahok. Rakyat mau 1 putaran, mau 2 putaran, itu semua kehendak rakyat. Ya, kan juga pimpinan Pak Ahok, kan Pak Ahok kan selalu ketugas partai, kan pimpinan juga mengatakan, Bu Megawati, PDIP menang 1 putaran tuh. Atau Pak Ganjar menang 1 putaran. Terus, apakah pimpinan Pak Ahok itu penipu juga? Kan enggak, Pak. Masa enggak boleh kita mengatakan, ayo kita menghemat anggaran untuk 1 periode supaya tidak perlu membuang 17 triliun? Jadi, logikanya tuh, logika macam apa yang Bapak mau sampaikan itu? Lalu yang kedua Pak, Bapak menyampaikan, jangan mau ditipu sama PSI untuk mengepusi partai PDI perjuangan. Siapa yang nipu Pak? PSI itu justru menyajikan gagasan baru, anti diskriminasi dan juga anti korupsi. Yang mana, ya mohon maaf ya Pak, kalau saya lihat, seperti partai yang sekarang jadi partai Bapak ini, ketika rumah ibadah ditutup, itu enggak ada yang bersuara Pak. Tapi partai PSI, kader-kadernya ketika ada rumah ibadah ditutup, ada persepusi ibadah, mereka yang ada di garis depan Pak. Pak, Bapak bangunlah Pak dari tidur Bapak Pak, jangan kelamaan tidurnya. Lalu mengenai semangat anti korupsi. PSI juga memperjuangkan Pak, biar tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini, ataupun sejadinya diminimalisasi. PSI ini yang paling lantang, partai kecil yang memiliki komitmen ke depan, agar ketika nanti PSI ini lolos ke DPR, RUU perampasan aset itu disahkan. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan partai Bapak, berani enggak Pak? Dari 2014 sampai 2024 Pak, enggak ada Pak, enggak ada disahkan. Bahkan rekan Bapak itu Pak Bambang Paco mengatakan, ya semua menurut kata majikan Pak, itu gimana Pak? Jadi Bapak, tolonglah Pak, bangunlah dari tidur Bapak ya Pak ya. Pak Ahok, Pak Ahok. Oleh karena itu ya, Pak Ahok ya, saya tahu Bapak di sini mengwakili pd perjuangan. Tapi ya, kita kalau mau berkompetisi, jangan pakai diksi-diksi yang jahat lah Pak. Seakan-akan, orang yang Bapak tuli itu semua penipu. Nah, bagaimana dengan Bapak? Apakah kata-kata Bapak itu bukan seprabiatif orang tipu juga? Dan Pak Ahok ini sampai bawa-bawa cerita Daud dan Saul, hanya untuk yang umusan politik. Sampai bawa-bawa firman Tuhan. Saya masih ingat ya, Pak Ahok ketika baru keluar dalam podcast mengatakan, jika Yesus Kristus setelah umur 33 tahun tidak disalib, ya atau tidak disalib, maka besar kemungkinan Yesus Kristus itu akan menikah. Nah, analogi-analogi seperti ini Pak, ini sangat tidak berdasarkan iman Kristiani Pak. Dan bahkan ini dapat dikategorikan sebagai penistaan agama. Oleh karena itu Pak, stoplah Bapak ngomong-ngomong politik, dicampurkan kadukan dengan agama Pak. Saya bukannya tidak bisa Pak, cuma saya tidak akan sampai hati menggunakan kemasan-kemasan agama di dalam politik gitu loh Pak. Ya, saya minta Bapak ya, untuk stoplah, bawa-bawa agama dalam tujuan politik Bapak.